Intro Kali ini kita akan mempelajari Membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan Tadi anak-anak sudah belajar mengenai ratusan, puluhan, dan satuan nilai tempatnya Setelah mereka paham betul tentu mudah untuk belajar membandingkan bilangan Pertama-tama yang kalau kita membandingkan bilangan Kita akan selalu melihat ratusannya dulu Misalnya seperti ini Bilangan mana yang lebih besar? Kita lihat ratusannya Ratusannya berbeda Mana yang lebih besar? Pasti bilangan ini lebih besar Tandanya seperti yang lebih besar Mungkin untuk mudahnya anak-anak Kalau saya di kelas saya bilang dengan anak-anak Yang terbuka, yang A itu artinya yang besar Mereka akan tahu bahwa tanda ini adalah lebih besar Nah sekarang kalau seperti ini bagaimana? Lihat disini Ratusan dengan ratusannya sama Bagaimana dengan puluhannya? Puluhannya berbeda Yang ini lebih besar Jadi bilangan ini otomatis lebih besar Bagaimana lebih besar? Berarti A nya ke sebelah sana Begitu? Sekarang lihat lagi Bagaimana kalau seperti ini? Ratusan dengan ratusannya sama Puluhan dengan puluhannya juga sama Satuan dan satuannya berbeda Yang ini lebih besar Jadi Terbukanya Tandanya seperti ini Sekarang saya coba Panggilkan nada ke sini Bantu ibu Kita ada soal disini Kita akan coba melatih Bagaimana mengerjakan soal ini Coba nada Boleh dicoba Bisa dilatih Anak-anak dengan soal-soal seperti ini Untuk soal yang seperti ini Ini soalnya Lebih membutuhkan ketelitian lagi Kita bisa lihat disini bahwa Yang tidak diketahui adalah Ini Kita lihat Ini di tengah-tengah Retaknya Jadi ini yang ditanya adalah Puluhannya Nah lihat Bilangan ini sama Bilangan ini mana yang lebih besar? Nada Ini Bilangan ini Otomatis pasti Puluhannya Lebih besar Daripada puluhannya Ini Jadi bilangan apakah itu nada? Ya Begitu ya Boleh coba yang nomor lima ini Yang ditanya adalah Apanya yang ditanya ini? Kalau ini Ya Yang ditanya apanya ini? Satuannya Ya Satuannya yang ditanya Coba lagi Nomor enam Ya Ya Mudah bukan? Dengan Menggunakan soal semacam ini Mereka akan tahu Bilangan mana lebih besar Bilangan mana yang lebih Kecil Ya Sekarang kita coba Untuk mengurutkan bilangan Setelah dia tahu Mana besar Mana kecil Tentu mudah Untuk mengerjakan Mengurutkan bilangan Coba nada Urutkan bilangan Dari yang kecil Ya Ini juga dari yang kecil Sekarang yang ini Dari yang besar Dari yang besar Supaya bisa pandai seperti nada Seperti nada Seperti nada Supaya pandai seperti nada Kalian harus banyak berlatih Ya Terima kasih Terima kasih